Halo guys, teman-teman lagi dengan saya Mark West Kali ini saya mau mereview Makita LS1018L Oke, sebelum memulai Review singkatnya Jangan lupa klik subscribe Karena subscribe itu gratis Dan tekan lonceng untuk notification Agar kalian tidak ketinggalan video-video kreatif Video-video tutorial dan video-video review Lainnya dari saya Oke guys, langsung aja Di depan saya ini Ada meter show dari Makita Sebelum Saya lebih detail, kalian bisa lihat Penampakan dari Makita Meter show LS1018L Dari dekat Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, tadi kalian sudah lihat penampakan dari Makita Mitroshow ini dari dekat Nah, kalau untuk lihat speknya, kalian bisa lihat di sini Nah, sekarang saya mau menjelaskan beberapa fitur-fitur yang ada di Makita LS1018L ini Yang berbeda dari Mitroshow ini adalah adanya slide Slide Jadi, ukuran memotongnya lebih panjang Bisa lebar sekali Kalau diukur, ini kurang lebih 30 cm bisa dipotong di sini 30 cm bisa dipotong di sini Nah, seperti biasa, kemiringan juga bisa dimiringkan Sampai 45 cm Nah, yang berbeda, biasanya Mitroshow lain cuma sampai 45 cm lebih Ini bisa sampai sudut 60 cm Jadi, kalau kita mau potong sudut 60 cm ini lebih mudah sekali pakai ini Karena ini slide, biasanya ini ada pengait kabelnya, jadi lebih panjang Jadi, ringkas nanti pas dibungkusnya Ini gripnya semua karet ya, rubber bagus Ini plastiknya juga bagus Agak tebal plastiknya Ini juga rubber ya Nah, di sini Nah, di sini Ada fitur lock Untuk Nyalainnya Jadi, kalau nggak dipencet, nggak akan bisa ketekan Harus dipencet, baru bisa ketekan Ini nilai plus Nah, di sini Seperti ada tempat baterai Ada on-off-nya Ini kita ikutin kabelnya Ternyata ada laser-nya Ini nggak ada baterai-nya Saya juga lagi nggak ada baterai Jadi, ada laser-nya Nilai plus lagi Ini ada extension-nya Ya Ini guard lock-nya Ini untuk Penahan atau pengatur ketinggian, kedalaman, pemotongan Di sini ada guard-nya lagi Eh, ada perpanjangannya lagi Ya Ini tampilannya seperti ini Dan ini cara pindahinnya Seperti biasa Wah, smooth sekali ini Ini smooth sekali Tidak seperti meter-meter saw yang lain Ini sangat smooth Nah, seperti biasa Lock-nya dikunci Dan ini ada Ukuran-ukurannya yang sudah Biasanya kita pakai Ini smooth sekali Nah, ini nol-nya juga Meter-nya di samping ya Kan ada beberapa yang meter-nya di tengah Kalau ini meter-nya di samping Bisa sampai 60 derajat Sistem lock-nya Sama seperti Meter-sail-meter saw lainnya Sistem lock-nya seperti ini Dan ini kalau kalian tidak mau pakai slide-nya Juga bisa Seperti ini Kalian bisa lock di sini Ini tidak akan bisa maju-mundur Ini sangat berat sekali ya Nah, di sini juga ada fitur Kalau kita mau motong yang miring sekali Bisa dijarahkan Ini juga bisa diangkat Tapi saya kurang tahu Sepertinya ini Oh, ya sama Untuk motong miring juga Digambarnya nih Untuk motong miring bisa diangkat Ini 10 inch Yang uniknya lagi Ini miring ya Mesinnya jadi Dia bisa sampai dalam sekali Motongnya Oke, sekarang saya mau tes Suara mesinnya Seperti apa? Kita tekan dulu Wow Ini model start-nya yang slow Dan yang pasti Ini quick stop Kalian perhatikan Ini quick stop Tidak seperti meter saw Meter saw lainnya Ya Sekarang saya lihat sendiri Keren Sekarang saya mau coba potong Sekarang saya mau coba potong Kalian tadi sudah lihat Penampakan dari dekat Review-review Dan tes-tes saya tadi Kalau ini LS1018L ini Ini kemungkinan keluaran lama ya Jadi yang baru itu Yang kalau kalian bisa temukan di Toko online itu Biasanya LS1016L Nah, itu kalau di toko online itu Harganya kisaran 15 jutaan Tapi ada yang menaruh 20 juta Tapi saya sih Patokannya 15 juta saja Memang cukup mahal Cukup mahal Harganya cukup mahal Tapi kalau kalian lihat Fiturnya tadi Dari grip Dari safety Ada safety Start-nya Terus Sliding-nya Sliding-nya smooth sekali Panjangnya sampai Lebar sampai 30 cm Mesinnya Slow start and Fast stop Stopnya cepat sekali Terus Ada lasernya Terus ini 10 inch Terus bisa memotong Sampai 60 derajat Dan beberapa Fitur lainnya Yang mungkin Masih saya Belum sebutkan Jadi menurut saya Dengan harga segitu Menurut saya worth it Dan ini Kepresisiannya Sangat bagus ya Tadi saya potong Mungkin Enggak melihat ya Hasil potongannya Hasil potongannya Sangat bagus Dan smooth sekali Memotongannya Sangat smooth Dan Ini Jarang saya temukan Di meter saw Meter saw lainnya Gitu loh Jadi Kalau kalian Mau Pempunyai Tools yang Handal Apa Handal Kuat Dan Kaya fitur Kalian bisa memilih Makita meter saw ini LS1018L Ya Oke Segitu aja Semoga Review singkat Kali ini Bisa Menginspirasi Kalian Bisa menjadi Rekomendasi Kalian Untuk membeli Meter saw ini Nanti saya akan Kasih Linknya Instagram Official Dari Makita Jadi thank you Untuk Makita Jadi Mesin ini Akan Men support Di Ruangku Makerspace saya Jadi Semakin Banyak Pilihan Meter saw Yang kalian bisa Lihat Dan ini salah satunya The best Yang saya Yang Yang disupport Dari Makita Untuk Ruangku Oke Thank you for watching Jangan lupa like Subscribe Share dan komen Kanal like anda Subscribe anda Share anda Dan komen anda Itu yang motivasi saya Untuk terus berkarya Dan membuat video Kreatif lainnya Sampai ketemu Di video saya selanjutnya Bye bye Untuk Sampai terkenal